Intro Meski belum pernah sekalipun menembak musuh S-400 milik Rusia telah diakui sebagai sebuah sistem pertahanan udara paling canggih di dunia Sistem ini telah diuji coba Rusia dengan dibawa ke Medan Perang Suriah Pesawat tempur Amerika dan koalisi harus terbang di bawah pengawasan yang tajam sistem yang dikembangkan dari S-300 tersebut S-400 memiliki rentang pelacakan 600 km dan kemampuan untuk mencapai target pada titik 400 km dengan kecepatan lebih dari 17.000 km per jam Ini lebih cepat dari kecepatan pesawat apapun yang ada sekarang ini Dengan spesifikasi itu maka harus diakui setidaknya dalam teori S-400 adalah senjata yang benar-benar menakutkan Pertama digunakan oleh Rusia pada tahun 2010 masing-masing batalion S-400 memiliki 8 peluncur, pusat kontrol, radar dan 16 rudal tersedia sebagai isi ulang Mengingat rentang yang sangat panjang dan kemampuan perang elektronik yang efektif S-400 adalah sistem yang mampu mengubah permainan yang akan menantang kemampuan militer saat ini di tingkat operasional perang S-400 akan memiliki efek mengubah sistem pertahanan ofensif dalam perluas area anti-akses area Daniel Rusia atas wilayah sekutu Amerika dan Laut Lepas Senjata ini akan menjadi tantangan berat bagi musuh termasuk Amerika untuk bisa menembusnya S-400 dikembangkan untuk mempertahankan ruang udara Rusia dengan rentang beberapa ratus kilometer lebih jauh dari semua jenis rudal dan pesawat termasuk siluman Setelah sempat lama menahan senjata ini untuk tidak diekspor Rusia akhirnya memutuskan untuk menjualnya ke China, Turki, India dan beberapa negara lain S-400 lebih canggih dibandingkan S-300 yang juga sudah cukup berbahaya Sebagai gambaran jika S-300 ditembakkan dari katakanlah Damascus Surya dia bisa mencapai Tel Aviv hanya sekitar 107 detik Karena sistem rudal seri S ini dapat secara dramatis mengganggu keseimbangan militer Israel telah menekan Rusia untuk tidak menjual ke Timur Tengah Lantas bagaimana kira-kira Amerika akan melumpuhkan S-400? Hal yang harus diingat Amerika memiliki kemampuan unik dalam perang elektronik dan penindasan radar Salah satunya adalah dengan EA-18 Glower Tetapi ini hanya salah satu dari platform peperangan elektronik di samping deretan sistem dan pesawat lainnya Ini adalah ekosistem persenjataan dan sensor yang kompleks Mencakup berbagai pesawat pengintai, kemampuan hacking dan planksaber Penekanan aktif terhadap pertahanan udara musuh Dan persenjataan bersama dengan pesawat siluman dan amunisi jarak jauh Dua yang terakhir menjadi sangat kuat ketika digabungkan dengan dukungan perang elektronik Menembakkan senjata jarak jauh dengan pesawat non siluman akan memaksa rilis senjata Harus dilakukan dari jarak jauh atau dari luar jangkauan S-400 Karena begitu masuk jangkauan rudal pertahanan masalah serus akan mereka hadapi Hal ini tentu sangat berpengaruh pada akurasi Kemampuan siluman menjadi pesawat yang akan lebih mendekat ke target dibandingkan pesawat yang bukan siluman Sebagai contoh, sebuah F-16 mungkin dapat menembakkan rudal jarak jauh AGM-158 Joint Air to Surface Stand-off Missile atau JASSM dari luar jangkauan S-400 Sementara F-35 bisa melepaskan small diameter bombs dari jarak yang lebih dekat Bila Amerika menambahkan dukungan jamming, kisaran tersebut bisa berkurang Tetapi masalahnya adalah bahwa melawan musuh yang kuat Maka Amerika tidak akan hanya melawan satu situs sistem rudal atau radar Tetapi juga konstelasi sistem yang mencakup aset udara dan sistem pertahanan udara terpadu canggih Dalam kehidupan nyata, Glower atau F-35 tidak akan menghadapi S-400 saja Dan begitu pula sebaliknya Sebuah sistem canggih termasuk S-400 kemungkinan akan memiliki peningkatan fitur deteksi terhadap pesawat siluman dan non-siluman Hal ini juga akan membuat serangan lebih bermasalah Disinilah perang cyber dan sumber intelijen dapat lebih efektif dalam menentukan keberhasilan serangan dibandingkan dengan serangan elektronik Ketika sensor dan kemampuan fusi serta peluru kendali darat ke udara meningkat Perlu menggunakan senjata jaringan siluman jarak jauh, pesawat siluman dan semua taktik lain termasuk jamming untuk melemahkan dan akhirnya menghancurkan sistem pertahanan udara canggih Untuk misi ini, F-35 akan mengambil peran penting Pesawat ini diklaim memiliki elektronik canggih yang bisa mendeteksi apa saja yang diarahkan kepadanya Tetapi S-400 tidak akan mudah untuk melepaskan siluman ini Sistem rudal ini memiliki banyak fitur yang dirancang khusus untuk mengatasi penanggulangan dan siluman Seperti radar yang lebih besar, lebih kuat dan lebih tahan terhadap jamming S-400 juga memiliki tiga rudal dari berbagai rentang yang menyediakan lapisan tumpang tidih pertahanan Tetapi F-35 adalah jet tempur dengan kemampuan siluman yang tetap tidak bisa diremehkan Israel telah secara berani menggunakan pesawat ini untuk menggempur surya Yang di sana terdapat sejumlah sistem pertanam udara milik Rusia termasuk S-400 Rusia memang tidak akan menggunakan S-400 untuk menembak F-35 Israel Tetapi mereka bisa melacak sinyal F-35 yang sangat penting untuk penggunaan S-400 Jika suatu saat benar-benar bertarung dengan jet tempur tersebut Artinya Israel yakin S-400 Rusia di surya bahkan tidak bisa melacak sinyal F-35 Hingga sangat berani menggunakannya Hal lain yang harus diingat dalam skenario perang sebenarnya Tidak mungkin sebuah senjata akan bertemu satu lawan satu Yang bekerja adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak platform Pesawat jamming elektronik akan diturunkan untuk menekan S-400 F-35 juga hampir pasti akan didampingi oleh pesawat lain guna memberikan perlindungan Sebagai efek kumulatif ini situasi hari pertama perang akan sangat tegang dalam upaya membunuh sistem S-400 Sampai bagian yang paling berbahaya ini hilang maka strategi lain harus ditahan terlebih dahulu Pesawat siluman harus meluncurkan rudal siluman jarak jauh Setelah itu pesawat siluman bisa lebih dekat dengan meluncurkan rudal jarak menengah Dan pesawat tanker mereka dapat beroperasi cukup dekat dengan wilayah udara musuh agar mereka menjadi efektif Sementara itu pesawat jarak jauh non siluman bisa mulai meluncurkan senjata jarak jauh yang memberi jalan pesawat siluman Untuk lebih dekat ke pantai musuh guna melakukan serangan langsung Dengan berjalannya waktu korider udara yang telah dibersihkan akan membuka taktik yang kurang kompleks dapat diterapkan Dan artinya sortie akan bisa lebih ditingkatkan Sebagai misal jet tempur dapat diterbangkan dengan peperangan elektronik dan dukungan wind whistle tanpa perlu stand off weapon Atau dalam beberapa kasus tanpa pesawat siluman sama sekali Tetapi sekali lagi itu jika Amerika bisa menemukan dan menghancurkan S-400 terlebih dahulu Situasi bisa sebaliknya dengan pesawat-pesawat Amerika tercium terlebih dahulu oleh rudal Rusia Dengan kata lain dibutuhkan kompleks jamming, pengawasan dan serangan baik kinetik dan non-kinetik Untuk bisa mengalahkan sistem pertahanan udara terpadu canggih seperti S-400 Semua adalah sebuah sistem dan mekanisme yang benar-benar kompleks Dengan senjata yang kompleks dan ancaman yang juga sangat kompleks Mereka yang lengah akan kalah Demikian sahabat jejak tapa Informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flytjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Fly Legen Eagle, Fly Legen Falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!